Ini adalah video amatir warga yang merekam kebakaran yang terjadi di basement Pasar Baru, Kota Bandung, Jawa Barat. Nampak asap pekat keluar dari seluruh pintu keluar area basement hingga menyebabkan kepadikan. Ribuan pedagang dan pembeli juga berhamburan keluar serta menyelamatkan barang dagangan yang keluar dari area Pasar Baru. Selain itu, sejumlah pedagang juga harus dibawa ke rumah sakit terdekat akibat sesak nafas saat menyelamatkan barang dagangannya. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang datang ke lokasi langsung berusaha untuk memadamkan titik api yang berada di basement lantai 2. Sumber api sendiri berasal dari panel listrik hingga menyebabkan kebakaran serta kepulan asap yang cukup tebal di sekitar area basement. Diduganya genset, tapi sebenarnya adalah cadangan listrik, panel listrik, panel listrik. Jadi sumber api dari sana menyebar ke bangunan yang mudah terbakar. Dan semuanya itu adalah berjajar panel listrik untuk pengendalian sumber tegangan, sumber listrik cadangan di gedung Pasar Baru ini. Tidak ada korban jiwa atas kebakaran ini, meski demikian kebakaran ini sempat membuat seluruh pedagang dan pembeli tidak beroperasi selama pemadaman berlangsung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainews melaporkan. Kita awal Ainews Prime dengan informasi sebuah sedan terbakar di kawasan Jalan Taman Aries, Jakarta Barat. Kebakaran diduga karena kosleting di bagian mesin. Satu unit mobil sedan terbakar di kawasan Jalan Taman Aries, Kembangan, Jakarta. Peristiwa ini terjadi saat seorang nenek tengah mengantarkan cucunya ke sekolah. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil tercium bau bensin dan bau terbakar. Tidak lama kepulan asap tebal disertai api langsung keluar dari bagian kap mesin mobil. Melihat hal itu, pengamuni mobil langsung menghentikan kendaraannya dan membawa cucunya keluar mobil. Di bantu warga, petugas dinas perhubungan dan polisi memadamkan api dengan alat seadanya. Beruntung truk tangki air milik dinas pertamanan kebetulan melintas sehingga dapat membantu proses pemadaman. Api berhasil dipanamkan setengah jam kemudian. Diduga kebakaran disebabkan dari kosleting listrik pada bagian aki mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun lalu lintas dari arah kembangan menuju ke Bonjeruk sempat mengalami kemacetan. Guna proses penyelidikan mobil beserta pengemudi dibawa ke kantor unit Laka Lantas, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Mif Tahul Gani, AY News melaporkan. Sebuah bis kecelakaan di Jalan Tol Mojokerto, Surabaya di kilometer 719 Gresik, Jawa Timur. Tiga penumpang termasuk sopir terluka di bawah kerumah sakit. Sejumlah warga dan petugas di Jalan Tol mengevakuasi 15 penumpang dan dua kru bus yang kecelakaan di Jalan Tol Mojokerto, Surabaya, kilometer 719, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dari 15 penumpang, tiga di antaranya terluka dan dibawa ke rumah sakit, Petro Kimia Gresik. Para penumpang terluka di bagian kepala dan dada karena bus masuk ke tepi Jalan Tol dan penumpang menumpuk di depan. Jadi mungkin katanya sopirnya itu menghindari mobil beliau, mau ke kanan nggak bisa, terus dibuang ke kiri mungkin. Ada mobil itu nabai situ, habis itu habis nabai berguda, langsung nabai barier tengah. Habis itu dibelokkan lagi kiri, masuk ke situ. Sejumlah petugas jalan tol dan kepolisian PJR, Polda Jatim yang berada di lokasi langsung mengevakuasi bus, namun terkendala bus yang sulit diangkat. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahudin, Ainews melaporkan. Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan pohon tumbang tepat di pintu tol Cijande, Serang, Banten. Sementara itu, ratusan rumah di perkampungan pasir, Kraton, Kramat, dan Kampung Baru, Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir. Hujan deras disertai angin kencang membuat sebuah pohon tumbang tepat di pintu keluar tol Cijande, Serang, Banten, saat air setinggi 30 cm menggenangi jalur ini. Warga setempat dan anggota pohon Cijande datang, bahu-membahu memirakan pohon yang tumbang di bawah guyuran hujan. Ini ada pohon tumbang, pohon tumbang ke jalan, ke tengah jalan, kita dibantu masyarakat, memingkirkan. Nanti kita untuk penataan, mungkin nanti kita akan telpon ke mereka supaya mereka ini membedakan yang ada sekarang ini. Tidak ada korban jiwa, namun akibat insiden ini satu jalur tertutup dan mengakibatkan kemacetan dari arah Serang menuju Tangerang. Ratusan rumah di perkampungan pasir, Kraton, Kramat, dan Kampung Baru, Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian mencapai 60 hingga 80 cm pada kami siang. Rendahnya tanggul dan tidak adanya mesin pompa yang memadai menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Warga selama ini hanya mengandalkan mesin pompa mobile pinjaman dari dinas PUPR setempat. Namun alat itu kerap rusak dan sering kehabisan bahan bakar. Beberapa korban banjir tidak mengungsi dan memilih bertahan di rumah karena takut barang dan hartanya hanyut atau hilang. Tim Liputan Ainews melaporkan. Gunung Lewa Tobi di Kabupaten Flores Timur mengalami erupsi yang disertai guguran dan lontaran awan panas sejauh 2 km ke arah utara timur laut. Total sudah ada 14 kali letusan terjadi hari ini. Pasca peningkatan status dari siaga ke awas, beginilah aktivitas gunung api Lewa Tobi laki-laki di Flores Timur NTT. Yang tidak henti-hentinya mengeluarkan material vulkanik. Hingga hari ini, gunung Lewa Tobi kembali erupsi sebanyak 14 kali letusan. Letusan diwarnai dengan guguran awan panas sejauh 2 km ke arah utara timur laut. Hari ini aktivitas vulkanik masih kita terlihat terekam di sesmi kita dan yang paling dominan itu guguran. Kemudian ada letusan sebanyak 14 kagi rame sekarang itu awan. Guguran awan panas di picu terjadinya pemanasan kuba lava di kawah gunung. Meski demikian, pihak vulkanologi meminta warga tetap tenang. Pihak Polres Flores Timur diminta untuk menyiapkan sistem buka-tutup ruas jalan di bagian utara timur laut Gunung Lewa Tobi laki-laki. Sementara itu data pos pengamatan tercatat dalam 24 jam terakhir terjadi 34 letusan disertai awan panas guguran sebanyak 8 kali dan gempa guguran sebanyak 80 kali. Demi keselamatan sejumlah warga yang terdampak guguran dan lontaran awan panas mengungsi. Dari Flores Timur, Joni Mura, INews, melaporkan. Polda Sulawesi Tenggara melahan seorang oknum anggota polisi yang bertugas di Poresta Kota Kendari karena diduga terlibat kasus LGBT. Oknum anggota polisi sudah menjalani pemeriksaan intensif di bidang propam Polda Sulawesi Tenggara. Seorang bintara Polri ditangkap oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Sulawesi Tenggara lantaran diduga terlibat skandal kasus LGBT. Kabupaten Sumas Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Polferi Walintukan mengatakan pelaku berinisial Brigadir AN ditangkap sejak 10 Januari 2024 lalu. Menurut Ferry, kasus ini merupakan pengembangan dari kasus yang sama dari yang ditangani oleh Polda Sumatera Barat. Setelah menerima informasi tersebut, lanjut tim bidang propam langsung memengarahkan personil untuk mengamankan Brigadir AN untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaku diketahui bertugas di Poresta Kota Kendari dan lulus polisi sejak tahun 2022 lalu. Propam Polda Sulawesi Tenggara benar bahwa sekitar hari Rabu tanggal 10 Januari lalu kami melakukan pendalaman terhadap salah satu anggota kami, ini inisial Brigadir AN yang diduga bahwa dia terlibat dalam kasus LGBT. Saat ini bid propam kami sedang melakukan pendalaman dan untuk mengetahui keterlibatan sejauh mana yang bersangkutan. Ferry menegaskan jika pelaku Brigadir AN terbukti melakukan penyimpangan seksual, Propam Polda Sulawesi Tenggara akan melanjutkan saksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin Ainyus melaporkan. Tidak ada jembatan warga pesisir barat Lampung menandu jenazah menyeberangi sungai menuju lokasi pemakaman umum. Lebih parahnya saat sungai meluap jenazah harus dihanyutkan dengan batang pisang yang diikatkan pada keranda. Inilah rekaman video mati milik warga yang menyeberangi sungai Wai Pemerihan Lampung sambil menggotong keranda mayat untuk menuju ke tempat pemakaman umum Pekon Desa Setempat. Aksi warga menggotong keranda mayat tersebut viral di media sosial. Aksi tersebut banyak mendapat sorotan publik. Diketahui sungai Wai Pemerihan merupakan satu-satunya akses menuju pemakaman setempat. Ketidak ada jembatan penghubung antara pemukiman warga dan pemakaman umum membuat warga harus berjibaku menyeberangi sungai arus deras untuk memakamkan warga yang meninggal. Warga terpaksa menghanyutkan keranda jenazah dengan batang pisang yang dikaitkan menggunakan tali tambang. Kondisi ini sudah dilakoni warga setempat selama puluhan tahun lamanya. Warga berharap secepatnya pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi segera membuatkan jembatan penghubung dari pemukiman ke pemakaman setempat. Sebelumnya warga sudah pernah mengajukan bantuan ke pemerintah provinsi namun sampai saat ini belum ada tanggapan. Warga berharap pemerintah dapat segera merespon keluhan masyarakat dan segera membangun jembatan penghubung ke pemakaman tersebut. Rencananya pembangunan jembatan akan dilakukan pada tahun ini melalui anggaran APBD kabupaten setempat. Dari pesisir Barat Lampung, Enrico Ngantung, AINIS melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di AINIS Prime. Pemirsa calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo kembali berkampanye di Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut Ganjar berdialog sekaligus mendengarkan dan menampung keluhan masyarakat. Kehadiran calon presiden Partai Perindo nomor urut tiga Ganjar Pranowo disambut meriah warga di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kami Siang. Dalam kunjungannya Ganjar Pranowo menjembatkan diri untuk berdiskusi bersama petani dan menggaungkan 21 program unggulannya. Dalam diskusi santai, Ganjar menyerap aspirasi petani serta menyoroti harga pupuk yang masih tinggi. Menanggapi hal tersebut, Ganjar menyebut jika dirinya bersama Mahfud MD terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2024, dirinya akan menerapkan kebijakan KTP Sakti yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Saya Pak Mahfud tuh punya pikiran, mesaki ya, orang-orang yang tidak mampu tapi ingin mengejar cita-cita tinggi. Maka saya pingin, kalau dari keluarga miskin, semua bisa dapat akses pendidikan yang baik. Maka saya pingin, karena saya juga dari keluarga yang tidak mampu, betapa bahagianya orang tuanya kalau anaknya bisa sekolah sampai sarjana gratis. Kalau itu dari keluarga miskin, apa yang terjadi Bapak Ibu, dialah yang akan menjadi tulang punggung dari keluarganya, mengentaskan kemis. Usai berdiskusi bersama petani, Ganjar Pranowo juga akan menghadiri konsolidasi relawan Semaniun Raya dan berdiskusi bersama lintas tokoh masyarakat. Dari Ngawi, Jawa Timur, Salam Rahmat, Andi Supriyatna, INews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, berkunjung ke Belora, Jawa Tengah. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan masyarakat desa hutan se-Jawa Tengah. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengunjungi Belora, Jawa Tengah. Kedatangan Prabowo merupakan kunjungan kerjanya sebagai Menteri Pertahanan. Tribuan warga menyambut kedatangan Prabowo di lapangan Krido Sono, bahkan ratusan pelajar membuat pagar betis dan menyalaminya. Prabowo dijadwalkan menghadiri acara temu akbar lembaga masyarakat desa hutan se-Jawa Tengah dalam rangka mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Agenda tersebut turut dihadiri Menteri Pertahanan Andi Amran Sulaiman, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Paul Muhammad Lutfi, Bupati Belora Arief Rohman, dan pejabat lainnya. Dari Belora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, Ainyus Melaporka. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, melanjutkan kampanyenya dengan berdialog bersama ratusan tenaga kesehatan di Jakarta. Di hari kampanye ke-52, Capres Anies Baswedan berkampanye di Jakarta dengan menggelar acara desak Anies yang diikuti oleh ratusan tenaga kesehatan dari berbagai daerah. Anies berdialog dengan para tenaga kesehatan dan menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan terkait masalah kesehatan dan kesejahteraan medis di Indonesia. Anies menekankan kesejahteraan tenaga kesehatan menjadi penting untuk membangun ekosistem di dunia medis di Indonesia menjadi lebih baik. Sering mengajukan cuti untuk kampanye Pilpres, Gibran Raka Buming Raka didesak mundur oleh fraksi PD Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun desakan itu tidak membuat Gibran gentar. Gibran hanya menyampaikan terima kasih. Gibran Raka Bumi Raka menanggapi desakan mundur dari wali kota yang disampaikan fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PKS DPRD Surakarta. Desakan itu tak membuat Gibran gentar. Putra sulung Presiden Joko Widodo menanggapi santai terkait desakan mundur itu. Gibran hanya menyampaikan terima kasih. Mas, berkait adanya persyataan pengajuan kesulang untuk Mas Wali mundur dari wali kota, bagi tanggapannya apa Mas? Terima kasih untuk Mas Suka. Terus ada tanggapan lain mungkin Mas, tentang itu Mas? Terima kasih untuk Mas Suka. Desakan agar Gibran Raka Bumi Raka mundur dari jabatannya sebagai wali kota Surakarta, muncul setelah Gibran banyak mengajukan cuti kampanye sebagai calon wakil Presiden. Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surakarta, YF Sukasno, cutinya Gibran dianggap membuat Pemkot Surakarta tidak maksimal. Sering cuti, walaupun persoalan cuti itu masih debatable. Sehingga pemerintahan ini menurut kami tidak berjalan secara efektif dan efisien. Contohnya banyak perda-perda yang harusnya ditindaklanjuti dengan perwali operasionalnya, tetapi ternyata perwalinya belum ada. Contoh perda Ketenagakerjaan dan perda TKDPK. Karena perda terjadi, itu kan perda-perdanya sudah ditandatangani wali kota dan PDI Perjuangan. Sekarang perda-perdanya itu mandul, tidak bisa operasionalnya. Diketahui Gibran Raka Bumi Raka maju sebagai wali kota Surakarta selah diusung oleh PDI Perjuangan. Namun, Gibran dan PDIP menjadi pecah kongsi setelah Gibran ditetapkan menjadi calon okey presiden pendamping Prabowo Subianto. Calon presiden partai Perindoganjar Pranowo ikut berkomentar terkait tesakan agar Gibran Raka Bumi Raka mundur dari wali kota. Menurut Capres, nomor urut 3 itu keputusan mundur adalah hal terbaik agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Tidak aturannya, cuti ya, terus kemudian bisa terlibat. Tapi kalau tidak, ya tidak. Maka saya katakan biasanya klaim menggunakan kesempatan ini akan terjadi. Itulah kenapa sebaiknya cuti atau mundur. Mundur itu pilihan yang paling bagus, karena itu akan menjadi fair. Nah, karena kemarin ketentuannya tidak mundur, maka kita akan memasuki situasi yang penuh risiko. Rasanya ketentuan tidak harus mundur itu sedang diambil sebuah risiko. Dan risiko itu sedang terjadi. Akhirnya klaim-klaim terjadi dan nanti makna pemilu yang luber jurdil pasti akan menjadi pertanyaan. Kualitas demokrasi pasti akan mundur. Masih ada waktu, saya sarankan mundur. Termasuk akhirnya Mas Gibran kan kemarin diprotes sama PDIP Solo karena banyak aturan yang kemudian akhirnya jadi terbengkalai. Makanya, itu kalau konsekuensi tidak mundur, risikonya diambil. Pemirsa banyaknya alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai aturan membuat pasangan lansia kecelakaan di Jalan Layang Kuningan, Jakarta. Sementara seorang siswi di Kebumen, Jawa Tengah tewas karena berusaha menghindari baliho caleg yang robo. Sejumlah pengendara merekam sepasang kakek dan nenek yang terluka setelah mengalami kecelakaan tunggal. Mereka tersangkut alat peraga kampanye bendera salah satu partai hingga terjatuh di flyover Kuningan, Mampang, Jakarta Selatan. Akibat luka yang cukup serius, kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit. Terkait peristiwa ini, Ketua Panwaslu Kecamatan Mampang, Prapatan langsung mendatangi lokasi. Memang sedang masanya, jadi kita juga nggak tahu. Makanya kita menyisir nih baliho-baliho yang mungkin nanti bisa mengakibatkan pengguna jalan kelaka. Diketahui pihak Panwaslu akan berkoordinasi dengan Bawaslu Pusat. Nantinya, Bawaslu akan menindaklanjuti ke pihak parpol terkait mengenai pemasangan APK di sejumlah wilayah yang membahayakan pengguna jalan. Sementara itu di Kebumen, Jawa Tengah, seorang siswa SMK yang tengah berboncengan dan memacu kendaraannya, tewas akibat terjatuh dan tertabrak kendaraan lain saat menghindari baliho capres yang tumbang. Melihat hal tersebut, warga setempat bergegas membantu evakuasi korban luka dan membawa jasad korban tewas ke rumah luka. Saya mati di dalam hudang rongsok sih. Terus? Ya, tahu-tahu ada dengar ada suara ber gitu. Keras lho? Ya, keras suaranya. Menghindari baliho rupu apa mereng gitu lah ya. Nah, terus menghindari ke sana terus. Inovanya juga melungindar ya, ketabrak atau enggak, seribet atau enggak, enggak tahu. Tapi, si raya kok hancur apa rancur ya, berjarak gitu kemana. Diketahui pemasangan baliho caleg telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2023. Di mana alat peraga kampanye pemilu dilarang dipasang pada tempat umum, seperti halaman, pagar atau tembok, tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan, gedung, dan fasilitas pemerintahan, serta fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dari tim liputan, AINews melaporkan. Sementara itu, Ketua Bawaslu RI akan menertibkan alat peraga kampanye yang membahayakan keselamatan. Bawaslu akan bekerjasama dengan Bawaslu Tingkat Erah dan Satpol PP untuk menertibkan baliho yang dipasang tidak sesuai aturan. Kami akan sekarang hari ini akan merintahkan kepada teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota Provinsi untuk memperhatikan pemasangan alat peraga bekerjasama, koordinasi dengan Satpol PP. Karena ini sudah membahayakan, sudah ada korban, sehingga kemudian perlu jadi perhatian kita bersama. Kami akan mengingatkan KPU juga untuk juga mengingatkan peserta pemilu dalam hal pemasangan alat peraga. Kenapa penertibannya Pak? Ya, penertibannya sebelum insya Allah sebelum rapat umum. Tapi penertiban ini ya harus bekerjasama dengan Satpol PP. Mau kalau kita sendiri juga agak kita tidak punya riso sesuai. Relawan pasukan Putih Ganjar Mahfud, Mahasiswa dan Pemuda atau Patih Gajah Mada mendeklarasikan dukungan terhadap paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Ganjar dan Mahfud dinilai pasangan yang cocok untuk memimpin Indonesia selama 5 tahun. Relawan pasukan Putih Ganjar Mahfud, Mahasiswa dan Pemuda atau Patih Gajah Mada mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar, Pradoo dan Mahfud MD dalam kontestasi Pilpres 2024. Deklarasi ini merupakan energi baru untuk melahirkan pemimpin baru yang berkualitas. Ya, pertama bahwa beliau adalah sosok yang pas secara akademik. Yang kedua secara aktivisem. Yang ketiga secara jam terbang. Ketempat secara kecap kapan. Ini beberapa poin yang menjadi kita memiliki alasan untuk kenapa memperjuangkan Ganjar Mahfud, calon presiden, wakil presiden 2024, itu menjadi kenyataan. Ganjar Mahfud dianggap pasangan yang cocok untuk memimpin Indonesia dengan sejumlah pengalaman baik di legislatif maupun pemerintah. Tolong tidurkan rasa pesan kami anak muda bagi seorang pemimpin. Karena kita tahu Pak Mahfud ini sudah mengalami tiga lembaga pengalamannya. Dan Pak Ganjar juga beberapa lembaga juga menguasai dan di mantan dua periode gubernur. Apalagi Pak Mahfud sudah menciptakan regulasi dan kita tahu dari namanya orang regulasi itu pasti orang yang saklek. Nah, kita butuh negara Indonesia ini kan sangat besar, butuh orang yang sangat jujur dan punya perapropi. Pati Gajemada akan terus mengkampanyekan dengan konten edukatif melalui media sosial untuk kemenangan Ganjar Mahfud di Pilpres Februari berdatang. Dari Jakarta, Gavin Pakan, Abdul Roshid, AINews melaporkan. Aparat kepolisian jadi sorotan atas dugaan sejumlah intimidasi yang dilakukan. Salah satunya dugaan intimidasi yang dilakukan Polda, Jawa Timur yang diungkap oleh Sekjen PD Perjuangan, Hasto Kristianto. Kali ini tekanan dilakukan oleh seseorang yang diduga Kapolda, Jawa Timur terhadap kepala daerah sekaligus kader PDI Perjuangan. Fakta ini diungkap oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Hasto mendapat laporan dari kepala daerah yang ditelepon langsung oleh seseorang yang diduga Kapolda, Jawa Timur agar tidak ikut dalam acara partai. Selain itu, di Skrimsus, Polda, Jawa Timur juga diduga menekan para RT agar memberikan dukungan pada partai politik tertentu. Meski sulit dibuktikan, fakta-fakta ini ditemukan di lapangan dan sulit untuk diabaikan. Kalau di Jawa Timur, beberapa kepala daerah kami mengaku ada yang ditelepon langsung oleh Kapolda, Jawa Timur. Kemudian ada di Skrimsus yang juga menekan RT dan kemudian minta suara bagi PSI. Ini kepala daerah kami. Kalau ini dibantah, ya mari tes kebohongan saja. Tetapi kami percaya bahwa TNI Polri ini adalah kekuatan yang sangat penting. Dugaan intimidasi yang dilakukan oknum polisi dan aparat terindikasi terjadi dari hulu ke hilir. Tekanan demi tekanan menyasar level kepala daerah, kader partai, tim kampanye, hingga tingkat RT. Kecurigaan muncul intimidasi yang masif terjadi dilakukan secara terencana, terstruktur, dan diketahui oleh hirarki pimpinan tertinggi. Namun, Polda, Jawa Timur dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Kabit Humas Polda, Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto menegaskan bahwa Polda, Jawa Timur netral dalam pemilu 2024. Bahkan Polda, Jawa Timur terus berupaya mewujudkan pemilu yang aman dan damai. Hari pencoblosan di depan mata, bagaimanapun informasi tentang kecurangan dan intimidasi yang terjadi telah mendapat perhatian publik. Jika benar ada intimidasi, masyarakat menunggu komitmen aparat negara untuk menindak segala bentuk pelanggaran tanpa pandang bulu. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ainews Prime, Pemirsa TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan pekerja migran ilegal di desa Sepahat Kabupaten Bengkali, Seriau. Dari penangkapan ini, 16 orang ditangkap. Operasi penggagalan penyelundupan pekerja migran ilegal berawal dari laporan masyarakat, para pekerja migran rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia melalui pesisir pantai desa Sepahat. Total ada 16 orang yang ditangkap, 11 diantaranya laki-laki. Seluruhnya dibawa ke Lanal Dumai untuk didata dan dicek kesehatan. Para pekerja migran ini diminta biaya sekitar 5 juta hingga 18 juta 500 ribu rupiah. Para tersangka dijerat tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.